Berupaya menghindari kendaraan roda 4 yang hendak parkir sebuah truk bermuatan tanah terbalik di Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya 4 sepeda motor yang tengah terparkir tertimbun material tanah. Sebuah truk di jalan Poros Dusun, Tamalate, Desa Moncongloe, Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbalik. Diduga truk terbalik akibat menghindari sebuah mobil yang hendak parkir di depannya. Akibat kejadian ini, muatan tanah dari truk menimbut 4 sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah warga. Kita lihat dari sana memang sudah agak goyang, menghindari muat air galon yang di sebelah, nah airnya di depan situ, panggungnya jatuh. Di pas yang loban dalam, pas depan masjid, nah bisa dikendalikan lagi. Kepolisian sektor Moncongloe yang tiba di lokasi langsung menurunkan alat berat untuk mengevakuasi truk yang menutupi jalan. Proses evakuasi truk berlangsung selama 1 jam. Kita mengangkat semua, kita dan terus kita sama-sama warga lagi, mengangkat motor yang tertimbun ke tanah. Di evakuasi dan? Di evakuasi. Berapa jam itu prosesnya? Kurang lebih, 1 jam lebih. Gunakan apa dan prosesnya? Mereka menggunakan alat berat. Alat berat ya, itu kelasnya. Kita mengangkat alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang tertimbun di depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dan setelah mediasi dari polisi, kasus kecelakaan ini berujung damai. Pihak sopir akan bertanggung jawab atas kerusakan empat motor yang tertimbun tanah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews melaporkan.